Halo Sobat Duelist, apa kabar kalian? Bertemu kembali dengan saya, MRD. Oke, jadi tanggal 12 Januari kemarin, event perayaan ulang tahun Game Dueling sudah dimulai ya. Di event ini, kita akan mendapat satu kopi Monster Reborn dan beberapa tiket yang bisa kalian claim satu kali sehari untuk beberapa hari ke depan. Termasuk di dalamnya juga, kita akan mendapat satu UR dan SR Dream Ticket yang bisa kalian tukarkan dengan kartu apa saja di box-box tertentu untuk melengkapi deck kalian tentunya. Saran saya, tukarkan tiket-tiket itu hanya untuk staple yang bisa dimasukin ke deck apa saja ya, seperti Forbidden Lens, Steelers, MST, atau yang lainnya. Bersamaan dengan event ini, Dueling juga merilis Selection Box Volume 5 dan Struktur Deck X Sword of Paladin. Dan di video kali ini, saya akan bermain menggunakan deck dari Struktur Deck Sword of Paladin. Struktur Deck ini milik Yami Yugi, dengan fokus pemanggilan Dark Paladin sebagai boss monster deck ini. Dan kalian bisa menyelesaikan lifetime mission untuk mendapat skill terbaru Yugi untuk mendukung deck ini. Yaitu Master of Fusion Paladin, dengan cara melakukan Fusion Summon sebanyak 20 kali menggunakan karakter Yami Yugi, Yugi Muto, atau Yugi DSOD. Master of Fusion Paladin memiliki efek yang cukup bagus ya, untuk mempercepat pemanggilan dari Dark Paladin. Kalian bisa mengembalikan dari tangan satu Dark Magician, atau spell atau threat, yang berisi Dark Magician di text-nya. Lalu tambahkan Buster Blader, dan set satu Polymerization ke build. Selama giliran kalian menggunakan skill ini, kalian hanya bisa Special Summon 1 kali. Dan selama giliran lawan nanti, kalian tidak bisa men-Special Summon monster. Skill ini bisa kalian gunakan sekali per giliran, dan 2 kali per duel. Skill ini hanya aktif bila kalian memulai duel dengan beberapa kondisi berikut. Deck tidak terdapat 2 kopi kartu dengan nama yang sama, kecuali monster dengan tipe Dark Spellcaster. Dan tidak ada monster Fusion selain Dark Paladin di extra deck. Jadi deck ini hanya boleh membawa 1 kopi kartu, kecuali monster Dark Spellcaster. Kalian bisa bawa 3 kopi kalau ada. Dan extra deck, hanya ada Dark Paladin sebagai monster Fusion. Kalian bisa bawa 3. Dan untuk monster lainnya di extra deck, hanya bisa bawa 1 kopi. Oke, kita cek dulu decknya. Magician of Dark Illusion. Kartu ini bisa men-Special Summon dirinya ketika kita mengaktifkan spell atau trap di giliran lawan. Magician Road. Kartu ini adalah searcher di deck Dark Magician. Ketika monster ini di normal summon, kalian bisa tambahkan 1 spell atau trap Dark Magician dari deck ke tangan. Lalu Dark Hex, Silat Fusion, Basking of the Swamp, dan Goddess with the Third Eye. Kartu-kartu ini bisa menggantikan Fusion Material untuk monster Fusion. Jadi, ketika di tangan tidak ada Dark Magician, kalian bisa gunakan kartu-kartu ini untuk Fusion Summon Dark Paladin. Berikutnya, Strength of Unity adalah continue spell card. Ketika kalian ritual summon atau Fusion Summon menggunakan Blue Ace atau Dark Magician sebagai material, kalian bisa banis 1 kartu lawan yang ada di kuburan atau di fill. Kalian bisa kirim kartu ini yang dalam keadaan paste-up di fill ke kuburan, lalu target 1 normal monster level 7 atau di atasnya yang ada di kuburan kalian. Tambahkan kartu itu ke tangan atau shuffle ke deck. Kalian hanya bisa mengaktifkan setiap efek kartu ini sekali pergiliran. Kartu ini bagus ya buat kontrol fill lawan, dan kartu ini juga bisa kalian bawa di deck Blue Ice. Dark Paladin adalah monster Fusion tipe spellcaster, dan beratribut Dart. Fusion materialnya adalah Dark Magician dan Buster Blader. Harus di Fusion Summon, dan tidak bisa di Special Summon dengan cara lain. Di giliran siapa saja ketika kartu spell aktif, kalian bisa buang 1 kartu untuk meningate aktifasi kartu spell tersebut. Monster ini juga akan mendapat 500 attack untuk setiap monster tipe dragon yang ada di fill atau kuburan siapa saja ya. Jadi, kartu ini akan sangat kuat ketika melawan deck dragon. Untuk kartu-kartu lainnya, saya rasa kalian pasti sudah tahu kan kegunaannya, karena saya yakin sebagian dari kalian adalah pengguna deck Dark Magician. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke duelnya. Kita akan melawan original Sack dengan deck Water-nya. Kita dapat giliran kedua ya. Oke, jadi lawan hanya set-set kartu. Kita summon Magician Road. Oke, kita dinigit ya. Tapi masih ada Magical Circle untuk mengambil kartu Dark Magician dari deck. Oke, Mistake. Sayang sekali ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tinggal menunggu keberuntungan di giliran berikutnya. Atlantean. Territory of the Sack. Lawan akan melakukan Exit Summon. Oke, jadi lawan men-summon Bahamut Sack. Bahamut Sack ini bisa men-special summon monster Exit Ring 3 atau di bawahnya ya dari deck. Tetapi Bahamut Sack tidak bisa menyerang ketika efeknya aktif. Kita dapat Magical Curtain. Kita langsung aktifkan saja ya skill-nya. Master of Fusion Paladin. Kita fusion summon Dark Paladin. Jadi setidaknya kita bisa selamat ya dari efek spell lawan. Kita serang Bahamut ya. Oke, Book of Moon. Kita buang satu kartu ya. Untuk negate efek dari Book of Moon. Dan lawan tidak mendapat monster. Ini menjadi keberuntungan buat kita. Kita langsung serang full armor Sack. Tapi full armor Sack tidak akan hancur ya di serangan ini. Kita gunakan Depusion untuk mengembalikan Dark Paladin ke deck. Akan special summon materialnya. Buster Blader dan Darkhack Silent Fusion. Oke, kita menang. Lawan deck Sack. Kita ke game berikutnya ya. Oke, kita akan melawan My Paladin. Harpy Hunting Ground. Sepertinya kita akan melawan Red Harpy ya. Kita normal summon Magician Road. Dan kita ambil. Kita ambil apa ya. Oke, kita ambil Illusion Magic aja ya. Kita aktifkan skill Master of Potion Paladin. Kita fusion summon Dark Paladin. Selamat menikmati. Oke, kita akan melawan lagi berpikir ya. Ternyata bukan Harpy ya. Ternyata lawan kita menggunakan Deck Triamid. Kita negate Triamid Cruiser. Karena Deck Triamid ini akan cukup kuat ya ketika mereka ada Pill Spell di arenanya. Jadi kita negate aja lah. Kita negate lagi. Triamid Hunter. Oke, sepertinya lawan kehabisan Pill Spell ya. Triamid Spring di Special Summon. Kita tabrak aja lah ya. Karena Triamid Spring tidak terlalu kuat ketika tidak ada Pill Spell di arenanya. Oke, jadi lawan kita menyerah dan kita menang lawan Deck Triamid. Kita lanjut ke game berikutnya. Kita akan melawan Whipple Underwood. Mungkin kah kita melawan Deck Insect ya. Kemungkinan. Oke, lawan Set 3 Kartu. Kita normal Summon Magician Road. Sepertinya akan di Chain ya. Oke, tidak gadi. Kita ambil Magical Circle. MST. Magical Circle dihancurkan ya. Tidak apa-apa. Kita masih ada Strength In Unity. Tadi ketika kita berhasil Fusion Summon Dark Paladin. Kita bisa berani 1 Kartu Lawan ya. Kita klikkan Master of Fusion Paladin. Kita Fusion Summon. Salam Scalding. Tadi negat ya. Oke, ternyata Resonator. Ten Key Active. Dan mengambil Beast Warrior level 4 tadi bawahnya ya. Lawan mengambil Fire King Aravata. Ini agak aneh ya. Ini agak aneh ya. Karena Resonator dikombol dengan Fire King. Sincro Summon. Hot Red Dragon. Sincro Summon. Hot Red Dragon. Hot Red Dragon. kita aktifkan lagi ya skillnya Master of Pusion Paladin lalu kita Pusion Summon Dark Paladin dengan begitu kita bisa banis satu kartu lawan ya dari efek strength in unity Oke kita banis satu kartu lawan kita banis monster yang ada di field dan akhirnya lawan menyerah dan kita menang lawan deck resonator Oke jadi pendapat saya tentang deck ini saya rasa kurang bagus ya belum bisa bersaing untuk meta saat ini meskipun cepat dalam memanggilan Dark Paladin akan tetapi efek negatif dari skillnya yang membatasi kita untuk membawa result lebih ya walaupun sebenarnya Dark Paladin cukup kuat ya ketika melawan deck-deck yang mengandalkan kartu spell jadi struktur deck ini tidak saya rekomendasikan untuk membeli sampai 3 kopi ya apalagi beberapa kartu sudah ada di main box yang saat ini sedang diskon 50% jadi nggak perlu keluarin duit lebih ya tinggal beli satu kopi dan sisanya kalian bisa gacha di main box Oke kalau begitu sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini Terima kasih sudah menonton jika ada salah kata atau kekurangan-kekurangan lainnya mohon di maafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai